Pemirsa seluruh proses pembangunan dalam program TMM Direktas ke-111 Kodem 1202 Singkawang meninggalkan catatan penting dalam pertumbuhan segala sektor di wilayah sasaran. Karya pembangunan yang ada adalah sebuah bukti pengabdian dan jejak monumental. Berikut ini pernyataan langsung dari Letkol Infantri Chondro Edwi Bawa Esa Semhan dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodem 1202 Singkawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Saya Letkol Infantri Chondro Edwi Bawa dan DIM 1202 Singkawang sebagai dan Satgas TMM Direktas ke-111 Kodem 1202 Singkawang di wilayah Kecamatan Keluas, Kabupaten Bungkaya. Pada kesempatan pagi yang terakhir ini, Alhamdulillah untuk kegiatan fisik maupun NEM fisik mendekati tahap penyelesaian untuk sasaran fisik kurang lebih 95 persen. Kemudian untuk sasaran fisik, terdapat 8 sasaran fisik diantaranya pembuatan rapat peton jalan jauh 280 meter dan 350 meter. Kemudian pembangunan perehapan puskesmas pembantu di Dusun Segorong, Desa Sentango ini, Alhamdulillah juga mendekati penyelesaian. Kemudian pembuatan pagar gereja yang diharapkan juga dapat segera kita selesaikan, sehingga dapat membantu masyarakat untuk lebih nyaman dalam beribadah. Kemudian pembuatan-pembuatan jembatan, pada kesempatan ini juga terdapat 3 jembatan yang telah kita buat, sehingga diharapkan 3 jembatan itu nantinya dapat membantu mengatasi kesempatan atau kerusakan-kerusakan jalan, serta membantu kelancaran transportasi di Dusun Segorong maupun di Dusun Sange di Desa Sentango Jaya ini. Kemudian, yang tak kalah juga, ada beberapa tempat yang perlu pembuatan box pulver. Kita juga terserahkan pembuatan di 2 tempat, sehingga itu akan membantu pengamanan perawatan di jalan rapat peten yang telah kita buat. Mungkin demikian yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Semoga Tuhan Yang Mahesha selalu melindungi kita semua. Dan kita dalam pelaksanaan kegiatan, kita selalu menerapkan protokol kesehatan dan kita selalu menekankan juga untuk selalu dan selalu menjaga keamanan dan keselamatan kita semua. Tim Liputan melaporkan.